Mencuri kabel milik PT Telkom, sebanyak 9 warga ditangkap petugas Polres Magelang Kota. Untuk mempermudah dan memulus aksi kejahatannya, mereka mengaku sebagai petugas Telkom. 9 warga Kota Magelang ini hanya bisa pasrah saat dibawa petugas ke Polres Kota Magelang. Mereka diduga mencuri kabel milik PT Telkom yang ditanam di jalan Gatot Subroto. Sebelumnya mereka ditangkap di tempat kejadian perkara dan penangkapan dilakukan petugas setelah menerima laporan warga. Warga merasa curiga terhadap kesembilan tersangka karena mereka membungkan jaringan kabel Telkom tergesa-gesa dan tidak rapi. Namun ketika ditanya warga, mereka mengaku petugas dari Telkom. Warga masih curiga apalagi saat didekati 9 tersangka seperti ketakutan dan warga segera melapor ke Polres Magelang Kota. Petugas segera menghubungi mihak Telkom dan diperoleh jawaban tidak melakukan kemungkaran kabel di ruas jalan Gatot Subroto. Seketika itu juga tersangka ditangkap dan petugas menyentuh sejumlah barang bukti kabel telpon, cangkul, linggis, dan sepeda motor. Jadi awal pengkapan kasus ini berawal dari kecurigaan warga yang melihat ada orang-orang ya, beberapa orang yang sedang bekerja menggali tanah di pinggir jalan di depan asrama. Kemudian dari kecurigaan warga ini melaporkan para kepolisian, kemudian kita datangi dan kita minta keterangan. Ternyata awalnya mereka mengaku ini petugas dari Telkom. Tapi setelah kita konfirmasi ke pihak Telkom tidak ada yang mengeluarkan surat tugas untuk orang-orang tersebut. K9 tersangka mengaku mencuri kabel Telkom karena diajak rekan nyaka yang hingga saat ini masih buron. Ajakan mencuri kabel Telkom ini langsung diiyakan karena terdesak ekonomi sudah sekitar 2 tahun sejak pandemi COVID-19 menganggur. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman. 9 tahun penjara. Dari Magelang, Puji Hartono, N News melaporkan.